Hi guys, welcome back to my YouTube channel, jadi di video kali ini aku bakalan bikin video unboxing, cuman video unboxing kali ini bukan tentang skincare ataupun unboxing apapun itu yang pernah aku bikin konten sebelumnya, tapi di video kali ini aku bakalan unboxing iPhone 13, ini iPhone 13 aku, yang warna merah, aku pilih di kapasitas, yang 128GB, itu kisaran harga 15-16 jutaan, cuman batangan, ya karena emang sekarang iPhone tuh makin disini cuman batangan doang kan, charger terjual terpisah gitu, oke gak usah tunggu lama-lama, for your information guys, sebenernya aku udah bongkar ini handphone di tokonya, sebenernya wajan gak sih, kayak sebelum beli handphone kan pasti dibongkar dulu kayak mau tes kamera atau segala macem gitu lah, jadi ini aku mau kayak ala-ala bikin video unboxing lebih terlebih dari awal gitu, mau tunjukin ke kalian, siapa tau nanti ada yang mau beli gitu, jadi kalian bisa lihat video ini dulu, terus aku bakalan review dan unboxing apa yang aku lihat dan apa yang aku rasain, aku bakal ungkapin yang the real, kayak maksudnya kayak, soalnya juga aku kan, ini bukan bidangnya aku banget, review unboxing tentang per handphone-an atau barang-barang elektronik, aku gak ngerti ya, entah kameranya berapa, baterainya berapa, jadi kayak, ya udahlah ya gitu, pokoknya, pokoknya, kita langsung buka aja, oke, udah hati-hati banget nih, iya, seperti biasa, seperti biasa, di dalamnya, cuma ada charger, kabelnya, sorry, kabelnya, sama, ini buku, ya buku panduan, dan, itu aja tuh, untung bukan apinya, buku panduan, dan kayak siminjector gitu, ya, siminjector, dan stiker, hello, dan ini tampilannya sih, iPhone 13 aku, ini bagus banget gak sih warnanya, tuh, tuh, so tebel, bagus gak? dan kan, oke, kita langsung buka aja, ini juga aku udah daftarin Face ID ya guys, post-bito koknya, jadi emang udah dibuka sebelumnya, oh, satisfying sekali tadaaa jam 14.00 oke, oke sekarang pas lagi oke, bentar aku nyal, cerahin dulu deh kurang lebih seperti ini, homescreennya guys, seperti biasa ya, tambahan laptop ya, sepertinya ya, udah pada biasa lah, umumnya, aku terakhir pake iPhone itu, 2018, itu 7 plus, udah lama banget gak pake iOS gitu, oke, ini bagus banget sih, sekarang apa ya, mau aku review ya, coba deh, eee, baterai kali ya, coba baterainya berapa, 3.000 3.240 mAh oke bentar guys, bencang oke 2.320 mAh jadi kalo bisa nanti salah, aku bakalan tulis di, eee, sini lah ya wah kayak gak ngerti juga ini mau ngapain gitu kan oke ketemu deh oke, ini software version udah yang 15 eee, 15 terus kapasitasnya 128 dengan RAMnya RAMnya, aku masih ingat RAMnya itu 6 6 atau berapalah, pokoknya nanti kalo saya salah, aku bakalan koreksi di video ini, bakalan aku taruh disini terus untuk si, ininya sih eee, apa ya baterainya juga, aku sebenernya udah sempet pake juga dan dia tuh bener-bener, ya walaupun baterainya kan kisaran 3.000 sekian dibandingkan HP Android yang sekarang aku rekan, dia juga lebih besar tapi HP Android yang aku pake ini cepet banget drastisnya itu kayak 2 jaman tuh seratus sampai ke lima puluhan itu, lima puluhan ke bawah itu udah kayak 2 jam harus cepet di charger tapi sedangkan si yang iPhone 13 ini dia kayak dia kayak apa ya eee, turun satu persennya itu kayak aku ngitung semalam kisaran kayak 10 menit sampai 9 menitan tapi itu tergantung kalian gunain handphonenya sih ada banyak aplikasi yang dibuka atau enggak gitu oke, sekarang aku mau tes kamera ya guys, aku gak tau ini kameranya berapa megapixel segala macam karena emang aku kayak asal beli aja gitu kan intinya kayak, udah lah aku bakal ngasih tunjuk ke kalian kameranya nanti di screen nanti di screen aku bakal taruh hasil kamera dari iPhone 13 ini mungkin aku bakal coba yang 4K yang lebih HD gitu sama video dan aku bakal ya tuh aku bakal tuh aku bakal tuh tuh Oke guys, tadi itu aku videoin pake kamera depan dan belakang Itu masing-masing aku pake yang 4K Terus kalo misalnya untuk soal kamera belakang Kalian bisa udah liat kan tadi, emang itu cernih banget Dan dia cuma bisa di zoom sampe 5 kali 5 kali, beda sama android yang aku pake nih Yang aku record, ini aku pake android yang vivo 15 pro Dan dia bisa sampe 10 kali zoom 10 kali zoom, kalo ini cuma sampe 5 kali Tapi jauh lebih jernih Terus untuk kamera depannya juga sama-sama jernih Terus ada efek autofocusnya mungkin kali ya Gatau deh pokoknya tadi soalnya pas record tuh tadi di apartemen emang anginnya gede banget Jadi aku kurang fokus juga Terus suka juga disana tuh di kamera depan tuh kayak Warna skin tone aku tuh jauh lebih bagus dibandingkan si android Skin tone aku tuh jauh lebih jelas Terus agak warnanya juga agak lebih warm dikit Agak ada kuning-kuning Tapi bagus sih, aku suka sih Oke lah guys, aku udah bingung gak tau mau unboxing dan review ngapain lagi Soalnya emang kayak bukan bidang aku Aku tadi dari awal udah ngingetin kalo ini bukan bidang aku untuk review handphone Cuman aku mau kayak cuman kayak buat ala-ala gitu lah bikin unboxing Ya aku cuman, intinya aku cuman beli dan pake aja gitu Sedangkan aku gak tau kamera jam berapa megapixel segala macam intinya yaudahlah Oke guys, aku rasa video ini cukup Ya walaupun kayak masih banyak banget kurang yang harus aku jelasin Cuman aku sorry banget, mah banget Karena emang ini tuh di luar bidangnya aku banget buat review barang elektronik ataupun semacamnya Jadi guys buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa like, comment, and share Pastinya juga jangan lupa subscribe channel youtube aku Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agak tidak ketinggalan video-video terbaru Dan aku see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax